Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya di part keempatnya. Jadi kita buat ditolak ya. Di sini, misalnya seandainya siswanya ditolak ya. Ditolak ya, nanti masuk ke daftar yang ditolak. Masuk. Oke. Nanti ditolak ya. Ditolak. Nah, kita ke V. Diterima dulu. Eh, V masuk dulu. Nah, ganti aja ini ya. Tambahkan aja ini. Pas. Pas T diharefnya. Ditolak. Ditolak. Oke, nanti di sini kita juga buat. Di PPDB-nya. Kita arahkan dia. Sana ini diterimanya. Ini ditolaknya ya. ID. Ditolak ya. Tolak. Oke, ditolak. Nah, ditolak itu dua ya. Start PPDB-nya. Nah, siswa telah ditolak. Telah ditolak. Oke. Siswa telah ditolak. Nah, ini PPDB. Oke, kita refresh. Nah, berarti nanti diterima. Diterima. Dimasuk ya. Nah, ini nanti ditolak ya. Misalnya ditolak. Oke, siswa telah ditolak. Oke. Nah, ini kita buat ditolak. Tolak. Oke. Kemudian kita... Kita atur lagi di V-nya. V masuknya. Oke. Nah, ini kan diterima. Ini ganti. Yang merah ini ya. Ditolak. Ini hapus. Tolak. Ini dia tolak. Oke. Kita coba ganti dulu. Ganti lagi ininya. Siswanya. TBL siswa. Nah. Oke, ini ya. Kita nolkan lagi ya. Kita nolkan lagi. Oke. Nah, kalau udah. Oke. Kita nolkan lagi. Oke. Nah, ini sih. Fresh. Nah, ini diterima. Oke. Oke. Siswa-sirwanya ditolak ya. Oke. Siswa telah ditolak. Oke. Berarti. Oh, ya pesannya. Mungkin ada yang. Siswa telah. Telah. Telah di. Telah diterima. Siswa telah ditolak. Oke. Nah. Nanti siswa ditolak itu. Masuk ke dalam. Kategori yang ditolak ya. Daftarnya. Ditolak di sini. Oke. Ini belum ada ya. Kita buat dulu. Di. 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 Backend ya. Ini yang diterimanya. Kemudian. Nah, ppdb. List. Ditolak ya. List. Ditolak. Di. Tolak. Oke. Nah, refresh. Pendaftaran. Ditolak. Oke. Nanti masuk ke list. Ditolak ya. Nah, list ditolak. Kita. Di. Ada di. Siswa. Di. Oh, yang mana dia. Nah, ini. V. V diterima. Kepas. V ditolak. Tolak. Oke. Nah, yang ditolak ini. Itu. Teman-teman. Kita buat detailnya juga. Kemudian ini. Udah ya. Ditolak. Nah, kemudian di model. Siswa yang ditolak. Kita kemudian. Ke model ppdb. Ini kan get diterima ya. Nah, ini kopas lagi. Nah, get ditolak. Get ditolak ya. Tolak. Nah, start ppdb-nya 2 ya, teman-teman. Nah, start ppdb-nya 2. Kemudian. Kita ke sini. Oh, iya. Kita. Kita kasih order ya. Order. I. ID. Siswa. D. E. S. Jadi. Berdasarkan yang terbaru di atas ya, teman-teman. Siswa. D. C. Oke. Kemudian di sini. Ini juga. ID. Siswa. D. C. Oke. Refresh. Oh, eh. Belum ya. Oke. Ini kita kopas juga. Nih. Order. By. ID. Siswa. D. Desk ending ya. Oke. Ini ditolak. Belum ada ya. Kemudian kita ke ppdb lagi. Nah, ini ditolak. Nah, ini kan list diterima. Kemudian ini list ditolak ya. List ditolak. List ditolak. List ditolak. Oke. Oke. Ini ppdb. Pbget di. Ditolak. Oke. Nafi di. Ditolak. Oke. Nah, ini ditolak ya. Oke. Oh, ya. Ada salah di database-nya. Ini ppdb. Ini ppdb ditolak. L ya. Nah. Oke. V ditolak. V ditolak. Oke. Kita lihat lagi view-nya. Nah, ini ditolak ya. Ada salah penulisannya. Oke. Refresh lagi. Nah, ini ya. Nah, pendaftaran diterima. Ini. Kita ganti. Judulnya kita ganti. Ini diterima. Pendaftaran ditolak. Ditolak. Oke. Oke, teman-teman. Oke. Nah, ini udah. Ya. Kita masuk. Oke. Terima. Ditolak ya. Oke. Teran diterima. Teran ditolak. Oke. Ditolak. Oke, ini udah ada ya, teman-teman. Nah, harusnya kita buat tahunnya ya, disini. Diterima. Tahunnya ya. Jalan masuk. Oke. Tahun diterima. Tahun ya. Tahun. Saya buat dulu. Tahun. Tahun ajarannya. Oke, kita buat dulu. Disini kan ada tahun ya. Oke, kita tambahkan lagi. Sebuah file. Dengan nama nomor pendaftaran. T.A. aja ya. T.A. Tahun aja. Tahun penerimaan ya. Tahun 2000 berapa. Tahun aja. Saya buat tahun aja ya. Setelah tanggal pendaftaran. Setelah tanggal pendaftaran. Tahun ya. Tahun. Ini iya. Saya kasih. Iya aja. Nah, ini iya. Oke. Panjangnya 4 ya. Oke. Simpan. Nah, ini. Oke. 2021. Oke. 2021. Kita isi aja 2021. Nah, nanti tahun ini masuknya ke. Ini tahunnya ya. Teman-teman. Tahunnya. Oke, nanti. Oke, tahun 2021. Oke, nanti kita tambahkan lagi disini. Kita tambahkan dulu. Ini. Pendaftaran masuk. Oke, jalur masuk. Ini tahun ya. Tahun pendaftaran. Tahunnya ya. Tahun pendaftaran. Oke. Kita buat di PPDB. Oke, saya tambahkan dulu ya. Ini yang 1. Mungkin biar lebih nampak lagi hasilnya. Ini di 1 ya. Di 1. Oke. Nah, biar ada isinya masing-masing. Walaupun datanya masih kosong. Oke, nomor pendaftaran. Nah. Ini saya buat tahun. V. V masuk. Tahun ya. Tahun. Tahun. Oke, refresh. Tahun ya. Oke, ini. Oke, udah. Ini mungkin kalau ingin kasih label. Oke, kita kasih label aja. Seperti ini, afirmasi. Nah, ini. Label. Tahun. Nah, ini label. Oke. Nah, tahunnya. Sukses ya. Sukses. Nah, ini tahunnya. Kemudian. Ini kita kepas aja. Ditolak. Sama. Oke. Ini kasih aja TH tahun. TH. Tahun. Kemudian. Diterima juga. Pasti lagi disini. Nah, disini. Kasih tahun. Tahun ya. Nah, jadi nanti akan muncul tahunnya. Bisa nampak disini ya. Betul. Oke. Nih. Tahun ya. Oke. Kalau udah. Berarti kita ke ini lagi ya, teman-teman. Nah, diterima. Ditorak. Oke. Nah. Ini tabelnya nanti kan. Biar ada pencarian ya. Gitu ya, teman-teman. Biar ada pencarian gitu. Kita perlu sebuah. Parang teknik nomornya dia tadi. No. Kedib online. Public. HTML. Oke. Biar. Tabelnya itu ada. Apa ya. Pendidikan agama penghasilan. Oke. Biar tabelnya seperti ini. Kita pakai tabel yang seperti ini. Data tabel ya. Kita pakai data tabel. Nah, biar tabelnya. Nah, biar tabelnya ada seperti ini ya. Ada pencarian seperti ini. Tapi. Nah, ini nomor. Oke, pencarian. Oke. CWS script. Sample tabel. enggak ada ya tarutan tanpa cek dulu get data table beda ya data tabel sekarang Oke ini data table di back-source biar ada pencarian ya teman-teman maksudnya tuh tru tru responsif tru data tabel begini centru lengceng truset sing fat tru ok info tru tru nah kalau disini kita lihat di bagian Oh kita lihat di bagian backend ada data tabel enggak ya Oh belum ada disini ini belum ada sini juga belum ada ya nah biar ada pencariannya nanti ya teman-teman ini untuk impor ya oke bisa-bisa aja kita tambahkan sini ya nanti default fitur data tabel default fitur obatnya sampai satu sampai satu data tabel tru responsif tru lengceng tru auto wit wapals Oke kita kopas aja ini kita coba pasti data tabelnya ada banyak sih data data tabelnya coba pasti ada tabel Oke ini kebeknya ya nah kita pasti aja di oh ini hanya di bagian puternya dulu kita pastiin bagian puternya ini sini ini data tabelnya base url Oke nah sampai sini kepas pastiin kita kopas disini Oke pasti nah kemudian data tabel Oke Oh ya ini ini jangan lupa ini jangan lupa script Oke kita taruh aja paling bawah Oke ini nah kemudian kita eh kopas bagian atasnya nah data tabelnya yang ini ya Oke taruh di bagian atas nah berarti posisinya di bawah ya Oke saya taruh aja di bawah ini Oke nah saya kopas dulu ini ini LTE kopas Oke nah nah kemudian kita kita perlu tambahkan di bagian diterima ini aja ya teman-teman diterima ini nah berarti kita perlu nah tambahkan ini aja tabelnya ya sampai satu Oke berarti di bagian V diterima V diterima mana dia PDB V diterima nah di tabelnya kasih ini kita coba refresh nah ini dia ya pencariannya tapi ini gambarnya terlalu besar kita atur aja gambarnya hingga bisa pakai fattar di sini jadi fattarnya kita ambil dari sini aja eh elemen general oke bukan slide time ribon Oke teks sampai sini eh bukan-bukan dashboard ya dashboard jatuh bersatu dashboard 2 nah ini ada kumpulan avatar ya teman-teman nilai member view back source saya ambil aja let's member nilai member view back source kita atur aja lah disini kita nggak pakai alfatar nggak pakai class alfatar ya kita atur aja with img with 120px oke kemudian height-nya 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 160px oke seperti ini seperti ini ya teman-teman kira-kira tabel kita nah cuman oke nah ini kita non-aktifkan aja ini kita non-aktifkan aja nomor penata aksi oke eh tapi disini kan di tabel ini ya mana dia tadi tabel atau tabel kan di dalam ya oke berarti kita perlu cek lagi di bagian dan nih disini ada card body ya namanya card body tehit card body tehit kita taruh dimana deh card body ah ya card body ini padding-nya nol ya ini padding-nya kita hapus padding-nya kita hapus nah sehingga seperti ini pas ya teman-teman jadi jadi di bagian misalnya nggak kita hilangkan ya di masuk ntar eh di P apa ya di V template back-end ini nah ini kan yang kita pakai kan yang sampai satu ya sampai satu responsif nah ini kita trukan coba kita trukan trukan nah ini untuk memunculkan ini ya teman-teman nah ini untuk copy ya 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 ini ada excel ini untuk berapa jumlahnya ya oke ini copy clipboard ini nah misalnya menghilangkan aja semuanya oke nah jadi itu ya lebih bagus lagi sekarang ya teman-teman ini import ke PDF nah ini import ke PDF nah ini import ke PDF kemudian Excel CSV print ya ini print nah ini nanti untuk ngeprint ya jadi bisa ngeprint langsung semuanya oke teman-teman nah ini bisa kita cari ya Oke jadi biar lebih bagus lagi ya Oke jadi itu untuk di untuk di apa ya diterima kemudian untuk ditolak yang kira ditolak ini juga perlu kita tambahkan diterima dulu kok 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 pas aja ini vidi tolak nah pasti aja disini nah timpa aja Oke kita refresh Oke jadi itu ya teman-teman jadi udah muncul Oke sudah muncul ya Oke mungkin itu aja nah eh kita lanjut Oke nah jadi ini memang fotonya belum ada nah jadi nanti Oh ya untuk foto bentar fotonya kita ambil lagi nih ya widnya pas aja nih pas ditolak nih pasti pasti Oke kita pakai beach ke refresh Oke nah ini memang foto nggak ada Oke kemudian untuk eh apanya ya teman-teman ini tahun ya jadi saat pendaftaran harusnya kan mahasiswanya masuk ya tahunnya di sini ppdb ya Nah jadi kita ambil aja di setting mana dia setting hai 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 nah min ini setting oke hai 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 model ya model ya ini model-model model-model min nah tabel setting ya Oke ini detail Hai yang lebih kemudian kita ambil di- words tipe순 model kemudian model admin Oke kemudian kita kopas pasti pasti sini nah ini kita perlu menampilkan di sini dis di perasaan simpan pendaftaran ya teman-teman simpan pendaftaran nah disini dollar setting oke nantis model admin kemudian detail setting ya model admin nah ini detail setting pendaftaran detail setting oke jadi disini kita tambahkan tahun ya tahun kini tahun pendaftarannya simpan pendaftaran tahun pendaftaran yang aktifnya setting berarti kita nah ini tahun kemudian dollar setting nah settingnya kita ambil di ini ini bukan detail setting tbta ya oh iya tebel tbta temen-temen nah berarti ini kita ambil tahun ya tahun ini ada yang salah temen tahun-tahun ITA ya koma ITA temen-temen berarti ada yang salah kita salah model ya bisa saya ambil kembang set nih eh bukan tata ya teak get status ta ya wear status satu ya nah ini status ta ya status ta get row array nah buka pendaftaran lagi berarti status ta ya teman-teman jadi status ta nah ini model-tata nah ini model-tata ya ini ada salah teak model ta kompas ini ganti ya ini model ta bukan model Hai ini model-model ta Oh ya udah ada ini udah ada udah ada oke ini model ta udah ada ya teman-teman model ta oke udah masuk sini model ta ini udah ada ya ini model ta kemudian model ta nya ini udah ini hapus ada 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 tahun ya oke nah jadi tahun yang aktifnya tahun berapa kita loko dulu kita coba daftar di pendaftaran ini kan tahun 2021 ya pendaftaran ini sennya 99 99 ada nggak ya tabel 99 99 kita apa saja ini ya ini hapus hapus aja ya kita ulangi lagi kayak semangat sembilan ya 99 donasi ya oke nama lengkap saya isi ajalah dengan ini ini asal aja data asal aja tidak ada si summit Oke masuk Nah kita lihat apakah masuk tak beserta tahunnya dia masuk ya teman-teman beserta tahunnya masuk beserta tahunnya ya oke yang mendaftar ya mendaftar mendaftar pendaftaran oke nanti kalau seandainya ditutup saya pendaftaran ditutup kita coba tutup te-a ini nol ya kayak pakai error atau enggak kayak mendaftar nah pendaftaran tahun ini sudah ditutup oke oke udah ya jadi kita udah bisa buat atau masukkan tahunnya tadi ya saat pendaftaran jadi terus teman-teman perbaiki ya udah ya Oke sampai sini dulu teman-teman sampai jumpa di video berikutnya terima kasih